Pemirsa tracking lanjutan terus dilakukan oleh Satgas COVID-19 Kecamatan Kuala Behe Dan Ramil 12 Air Besar Kodim 1201 Mempawah bersama Satgas COVID-19 Kuala Behe melakukan tracing sebanyak 35 karyawan PT KRS Kepala Puskesmas Kuala Behe mengatakan tracing kali ini dilakukan kepada 25 karyawan perusahaan setelah sebelumnya juga dilakukan tracing kepada 27 orang dan 60 orang masyarakat di wilayah Kuala Behe tracing sendiri adalah permintaan perusahaan yang memang berupaya dengan inisiatif untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 tentu langkah ini adalah upaya yang patut dicontoh Yomil menghimbau selain dilakukan tracing perusahaan diharapkan tetap menerapkan prokes selain itu diharapkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk memberikan informasi yang benar dan valid Kami di PT KRS ini melaksanakan tracing terhadap kontak erat daripada beberapa ada karyawan yang terkonfirmasi COVID-19 jadi pada hari ini kami melaksanakan kegiatan PPKM Mikro untuk di desa Kuala Behe kecamatan Kuala Behe jadi kami dari tim Satgas COVID-19 kecamatan Kuala Behe turun berdasarkan permohonan dari PT KRS untuk menindak lanjuti untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 di daerah kebun KRS tersebut ini sudah lanjutan yang kedua kemarin kita sudah lakukan tracing di beberapa warga yaitu ada 60 yang pertama yang kedua ada 27 dan hari ini mungkin ada 35 orang Sementara itu Devi Sumardi Perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Landa menghimbau agar masyarakat terus taat prokes dan memberikan informasi yang jujur pada tenaga kesehatan dan Satgas COVID-19 Oke baik kita pada hari ini melakukan kegiatan tracing kontak erat kasus konfirmasi jadi karena dari hasil pemeriksaan kemarin di desa Kuala Behe itu ada 16 karyawan dari PT KRS yang terkonfirmasi positif COVID-19 tapi sekarang sudah sembuh dan isolasi dinyatakan selesai jadi kita hari ini mengambil kontak erat dari orang yang terkonfirmasi jadi kita melakukan pemeriksaan dan pengambilan swab hari ini yang akan kita kirim ke Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan PCR seterusnya kita meminta terutama perusahaan untuk menguatkan protokol kesehatan 5M jadi tetap memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan dari kerumunan itu yang kita minta diperketat oleh perusahaan karena kita tidak mau dari ada penularan baru klester-klester baru di perusahaan karena di perusahaan ini sangat berisiko sekali terjadinya penularan karena itu tadi dengan alasan riwayat bepergian orang keluar masuk juga sangat tinggi sekali di sini jadi kita berharap dengan kita melakukan pemeriksaan kontak erat ini tidak ada lagi penyebaran di sekitar perusahaan ini jadi itu yang kita harapkan jadi semua kontak erat yang kita periksa mudah-mudahan hasilnya negatif jadi itu saja kegiatan yang kita lakukan hari ini tim liputan melaporkan